Selamat datang di Family 100 Indonesia. Di sekeluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut, Ananda Omes. Selamat malam, selamat malam semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali di Family 100 Indonesia. Tentunya kita pengen tahu di hari ini akan keluarga hadiahnya. Tentunya hadiah yang luar biasa, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Langsung kita kenalan dengan dua tim yang akan berusaha membawa pulang 200 juta. Yang pertama, tepuk tangan yang meriah untuk Cogun. Yang berikutnya, tepuk tangan yang meriah untuk Ceg Cogun. Wah, ini udah ada tim cowok dan tim cewek. Sekarang kita kenalan dulu ke Cogun. Halo, kata intinya ini sudah ada Ardi dan teman-teman yang lain, ini Cogun. Ini, wah, kalau ditanya pasti udah tahu singkatannya ya. Ini ada dua kemungkinan, cowok ganteng, kalau enggak cowok ganjen nih. Masalahnya, masalahnya biasanya, yang ganteng tuh cenderung ganjen. Coba ini Cogunnya, Cogun yang mana nih? Cogun yang paling keren lah. Jadi, cowok-cowok ganteng itu singkatan dari? Cowok-cowok ganteng. Cowok-cowok ganteng. Langsung aja Ardi, ada cowok-cowok ganteng. Siapa aja di Cogun, kenalin satu persatu. Halo, kami dari tim Cogun, bersama saya Ardi. Dan saya mendawa teman saya, yang paling keren, Dipa. Satu lagi, yang paling bontot, itu yang paling tampan. Namanya, Chris. Yang menarik, teman saya satunya, yang paling gaul, itu namanya Andrew. Ini cewek-cewek yang langsung, hei, hei. Semuanya kayaknya ya, kita perkenalan sama Cogun nih, ya. Itu luar biasa. Waktu itu juga pemirsa di rumah, ya. Tapi Cogun, katanya punya sesuatu untuk cewek-cewek di ujung sana. Jadi mau ngasih apa, silahkan, silahkan, silahkan. Andrew. Bro, bro. Cekcok itu cewek cucok. Biasa aja. Ini kompak banget, Cogun. Selanjutnya, Cekcok. Halo, ada Rokaya, ini kapten timnya Cekcok. Emang itu tadi benar katanya cewek cucok? Benar dong. Oh benar, ini cucok-cucok semuanya ya. Kenalin dong cewek-cewek cucoknya satu persatu. Silahkan, Rokaya. Halo, perkenalkan. Aku bawa cewek-cewek cucok. Yang pertama ada cewek yang paling centil. Namanya Iin. Halo. Yang kedua ada cewek yang sok eksis banget nih. Namanya Regina. Dan yang terakhir, cewek yang sok cantik banget loh. Namanya Sinta. Ini kayaknya ada salah nama. Di grup ini bukan cewek cucok, cewek sok berarti. Ini yang sok cantik. Ini yang sok eksis. Ini yang sok. Semua yang sok ya. Tapi yang penting kita cucok. Oh, sok tapi cucok. Cucok. Ganteng dari mana harusnya dijawab. Ganteng dari Hongkong. Oke, langsung kita bermain. Ini kalau cewek-cewek sama cowok-cowok udah ketemu. Ini biasanya berantemnya berantem enak nih. Berantem seru nih. Kita akan melihat mereka sama-sama memperbutkan 200 juta rupiah. Tapi sebelumnya, kalau mendengar suara ini. Berarti itu tandanya salah ya. Langsung saja kita bermain. Ini dia, single point. Oke, kalian kan memperbutkan 200 juta. Tapi kalau di Family 100 Indonesia, belum apa-apa nih ada yang spesial. Kalau denger suara ini. Kita langsung kasih ekstra cash. 1 juta rupiah. Cash, cash, cash. Kutuh, kutuh, kutuh. Wangi duit baru. Langsung aja kita undang di Kapten Tim. Ayo maju. Oke, rokayah dan Ardi. Saya jelaskan peraturan permainannya. Satu tangan di samping buzzer. Satu tangan di belakang. Baik. Kami telah menurvei 100 orang. Ada 8 jawaban teratas di layar. Oke, baik. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Rokai. Gorengan. Gorengan. Kamu sukanya gorengan apa? Gorengan apa aja yang digoreng. Bisa goreng? Gorengan apa aja semuanya digoreng ya? Kalau yang direbus, rebusan. Kalau dibakar, bakaran. Oke, baik. Gorengan. Surupai, mau buktikan? Mau tau gorengan paling enak? Apa? Gorengan pakai plastik. Sudah tantung. Oke, Ardi. Satu dan dua belum kebuka nih. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Mie. Mie? Kalian sama-sama. Surupai, mau buktikan. Ternyata gak ada. Mie-nya mungkin beda merek ya. Oke. Maksudnya sebelum kita main, saya mau nanya sesuatu nih. Ini namanya mystery box ya. Jadi siapapun, kamu bisa memilih main atau lempar. Jadi siapapun yang main, harus menjawab semua survei yang ada disini. Gak boleh sampai salah tiga kali. Karena kalau salah tiga kali, harus menerima hukuman yang ada di dalam sini. Main atau lempar? Main apa lempar guys? Main. 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 Kalau main, kamu bawa ini. Kalau lempar, kamu lempar. Main atau lempar? Main ya? Main. Main katanya Ardi. Silahkan dibawa. Jangan dulu dibuka ya. Jangan dulu dibuka. Taruh disini, taruh disini. Oke. Udah? Baik. Berikutnya. Iin. Ini merah-merah banget nih. Merah cabai ya? Merah cabai ya? Ya bener, merah cabai ya? Merah cabai. Kamu mah, kalau orang kan merah cabai-cabean, kalau kamu cabai merah-merahan. Oke, baik. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Survei, membuktikan. Nasi goreng. Ini gampang nih, kalau anak-anak kampus sih, pasti tahu nih, makanan apa yang dijual di kantin kampus? Teh manis. Apa? Es teh manis. Makanan. Oh, makanan. Es teh manis bisa jadi. Nasi, kuahnya es teh manis. Makanan. Itu betul makan. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Es teh manis. Jangan sama-sama. Survei, membuktikan. Gampang-gampang aja ya. Oke, berikutnya rokayah. Iya. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Temennya bakso, mie pangsit. Temennya bakso, mie pangsit. Iya. Mie pangsit. Kita lihat sama-sama ya. Survei, membuktikan. Mie pangsit, mie ayam ya. Iya, iya, iya. Sama-sama, mie pangsit, mie ayam. Iya, iya. Itu sama. Iin. Iya. Makanan apa, iin yang dijual di kantin kampus? Soto. Soto. Survei, membuktikan. Mungkin gak di semua kampus ya ada soto ya. Enggak. Coba Regina, Regina coba selain es, teh manis ya. Pikir apa ya. Coba pikirkan baik-baik sambil ini cogan. Silahkan diskusi karena sudah dua kali salah. Silahkan mencari jawaban untuk mencuri poin. Regina. Oke. Selain esnya manis, es batu juga bukan makanan ya. Walaupun esnya udah jadi batu, balok. Oke. Bukan makanan. Tapi ya oke. Saya cuma mastiin aja. Ini soalnya satu kali lagi salah sudah. Ya bisa direbut poinnya. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Bubur ayam. Bubur ayam. Kita lihat sama-sama. Survei, membuktikan. Di kantinnya, mungkin di depannya ada manggal. Tapi di kantin setahu saya jarang ya. Sekarang kita ke cogan. Baik cogan. Ayo pikirkan baik-baik. Andrew. Yes. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Ayam. Ayam bakar kalau enggak goreng. Ayam bakar kalau enggak goreng. Segala macam jenis ayam. Segala macam jenis ayam. Tetris. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Nasi rames. Apa? Nasi rames. Nasi rames. Oke, nasi rames. Dipa, makanan apa yang dijual di kantin kampus? Siomai. Siomai. Siomai, nasi rames. Ayam. Semua jenis ayam. Nah, Ardi. Ayam potong, ayam hidup, ayam jago, ayam ketawa. Pokoknya dia sama ayam aja semua. Karena tiga masukan yang bagus ya. Ayam, nasi rames, siomai. Kalau kapten punya jawaban sendiri, silahkan loh. Ini masih ada empat yang belum terbuka. Jadi pastinya kesempatannya masih luas. Makanan apa yang dijual di kantin kampus? Oke, saya pilih siomai. Karena saya lihat banyak. Siomai. Yes. Kita lihat sama-sama. Kalau siomai ada, berarti distil poinnya dari cekcok. Kalau enggak, berarti poin tetap di cekcok. Kita lihat sama-sama. Siomai. Ada. 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 Dan itu siomai bukan sembarang siomai. Dengar enggak suaranya tadi? Itu somai kaget. Kalau dikitakan ada uang kaget, ini somai kaget. Karena gara-gara somai, kalian dapat ekstraknya 1 juta rupiah. Buat beli somai, buat beli somai, buat beli nasi ramas, buat beli ayam. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Nomor 8, kira-kira apa kok enggak ketebak. Gado, gado. Nomor 7. Nomor 6. Pecelili. Oke. Ya kan, nanti enggak somok-somok udah. Enggak semuanya harus dibikin. Oke. Langsung sekarang kita akan melihat poin sementara masing-masing tim. Cekcok. Poinnya adalah? Berapa ya? Nomor. Cogan, cogan. Poinnya adalah? 70. Selamat untuk Cogan memimpin sementara dan cekcok. Tadi kan udah deal. Berarti kalian harus pendalima hukuman dari kita. Silahkan diangkat ke tengah. Semuanya merapat, buka bareng-bareng. Satu, dua, buka. Kita akan melihat apa itu ya. Oke, selamat lagi. Tetap di Family 100 Indonesia.